Halo masyarakat, HP terbaru rilisan tahun 2024 udah banyak banget dan di harga 3 jutaan pun ada beberapa yang menarik untuk dibeli mereka membawa banyak peningkatan dari pendahulunya untuk bersaing dengan kompetitor yang makin kesini makin mengerikan dan di video kali ini mimin yang ganteng ini udah pilihan 7 HP yang terbaik dari beberapa yang rilis tahun ini maka dari itu langsung aja subscribe dan berikut ini 7 HP terbaru harga 3 jutaan yang paling worth it untuk saat ini yang pertama Infinix Note 40 Pro HP rilisan Maret 2024 ini punya layar lengkung berkualitas dengan panel AMOLED Full HD Plus dan kecerahan 1300 nits refresh rate-nya 120Hz untuk kemulusan scrolling TikTok dan udah pake kaca pelindung Gorilla Glass juga sektor dayanya bagus pake baterai 5000mAh dan didukung fast charging 70W yang bisa ngisi daya 50% dalam waktu 20 menit aja bahkan ada juga fitur wireless charging 20W dengan mag charge yang include di paket penjualannya untuk performanya pake Helio G9 9 Ultimate yang disokong RAM 8GB dan internal 256GB kemudian soal OSnya langsung pake Android 14 dan bakal dapetin update 2 kali beserta update security patch 3 tahun dan di bagian kameranya ada lensa utama 108MP berfitur OIS dan 2 lensa tambahan namun memang sayangnya gak punya lensa ultrawide gak punya jack audio dan tanpa slot kartu SD berikut ini spesifikasi dan harganya serta link pembelian ada di deskripsi yang kedua Samsung Galaxy A15 5G HP 5G nya Samsung ini dipersenjatai MediaTek Dimensity 6000 100 plus yang ditandemin sama RAM 8GB dan internal 256GB yang juga masih bisa ditambah pake kartu micro SD lalu meski desain layarnya jadul tapi udah pake panel Super AMOLED 6,5 inci resolusinya Full HD plus dengan refresh rate 90Hz yang udah mulus sektor kamera belakangnya terdiri dari 50MP kamera utama 5MP ultrawide dan 2MP makro ada pun kamera depannya 13MP untuk sistem operasi yang berjalan udah langsung pake Android 14 paduan One UI 6 yang tentunya tidak ada iklannya bahkan Samsung juga ngasih jaminan update Android 4 kali dan update keamanan hingga 5 tahun namun yang jadi kekurangannya ada pada desain layarnya yang jadul speaker nya belum stereo dan SIM tray nya hybrid slot berikut ini spesifikasi dan harganya yang ketiga IQ Z9X HP ini unggulin baterai jumbo 6000mAh dengan bodi yang cukup tipis yakni cuma 8mm aja yang notabannya ukuran standar HP baterai 5000mAh ngomongin soal daya tahannya pun awet mainin PUBG 30 menit cuma berkurang 6%an aja untuk kinerjanya bagus pake Snapdragon 6 Gen 1 yang dipadukan dengan RAM hingga 12GB dan internal 256GB performa yang dihasilkan mantep banget buat dipake main game maupun kegiatan harian apalagi layarnya ini juga udah besar dan mulus dengan ukuran 6,7 inci IPS LCD resolusinya Full HD Plus dan refresh rate 120Hz bahkan gyroskopnya hardware dan speakernya juga udah stereo dengan suara yang lantang untuk fotografinya sendiri ada kamera utama 50MP ditemani 1 lensa bonus dan kamera selfie 8MP namun yang jadi kekurangannya adalah kemampuan foto malamnya jelek dan perekaman video selfie nya kurang bagus link di deskripsi dan berikut info lengkapnya yang keempat Tekno POVA 6 HP terbaru dari Tekno ini punya desain yang gaming banget di harga 2 jutaan bodi belakangnya ada aksen membentuk 3 sumbu yang bisa menyala dan bisa kita kustomisasi mau seperti apa nyalanya performanya pun udah siap buat gaming karena dipersenjatai chipset Helio G99 Ultimate yang dipadukan dengan RAM hingga 12GB dan internal 256GB ditambah baterainya juga awet dengan kapasitas jumbo 6000mAh dan ngecasnya pun kenceng berkat fast charging 70W ada pun fitur pendukung lain seperti speaker stereo dan gyroskop hardware yang akan menambah experience pengguna soal tampilan juga makin nyaman dengan layar AMOLED Full HD Plus disokong kemulusan 120Hz untuk scrolling maupun main game sedangkan untuk fotografinya juga meningkat jadi 108MP kamera utama dan 32MP kamera selfie namun yang cukup disayangkan adalah tidak ada kamera 0,5 nya link pembelian ada di deskripsi video dan berikut ini ulasan lengkapnya yang kelima Realme 12 5G HP terbarunya Realme ini datang sebagai HP Android pertama yang punya fitur Dynamic Button tombol power ini bisa diatur untuk berbagai fungsi misal untuk mengakses aplikasi dengan cara double tap jadi kita bisa sesuaikan untuk membuka aplikasi yang mana maupun fungsi lainnya berdasarkan yang kita pilih dapur pacunya pakai chipset Mediatek Dimensity T6100 Plus dipadukan RAM 8GB yang bisa ditambah via RAM virtual dan internalnya 256GB ada pun baterainya 5000mAh yang support fast charging 45W sehingga buat ngisi 50% cuma butuhin waktu setengah jam aja untuk layarnya ini berpanel IPS 6,7 inci resolusinya Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz yang sangat bulus untuk scrolling lalu untuk fotografinya ada kamera utama 108MP dan lensa depth 2MP beserta kamera selfie 8MP namun yang kurang darinya adalah gak punya kamera 0,5 layarnya belum AMOLED dan slot SIMnya hybrid link belinya ada di bawah dan berikut spesifikasi dan harganya yang keenam Infinix Note 40 Pro 5G hape ini menarik dari segi desainnya yang premium berlayar lengkung AMOLED seluas 6,78 inci resolusinya Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz untuk kemulusan scrolling bahkan layarnya juga udah dilapisi Corning Gorilla Glass supaya aman dari goresan maupun benturan otak yang dipakainya MediaTek Dimensity 7000 20 yang dipadu dengan RAM 8GB dan internal 256GB lalu untuk fotografi ada kamera 108MP berfitur OIS ditemani 2 lensa bonus dan kamera selfie 32MP keunggulan yang ditonjolkan oleh Infinix ada di sektor daya yang mana baterai 5000mAhnya disupport fast charging 45W dan udah support wireless charging juga dengan daya 20W ini juga yang jadi nilai lebih Infinix dari HP-HP lain di kelasnya namun yang jadi kekurangannya adalah gak punya lensa ultrawide dan gak ada lubang jack audio nya juga berikut spesifikasi dan harganya serta link pembeliannya ada di deskripsi yang ketujuh Poco X6 5G HP ini punya performa bagus berkat chipset Snapdragon 7s Gen 2 yang disokong RAM 12GB serta internal 256GB paduan itulah yang bikin pengalaman gaming jadi lebih menyenangkan jika pakai HP ini layarnya berpanel AMOLED 6,67 inci resolusinya 1,5K dengan refresh rate 120Hz untuk pergeseran layar yang mulus ada juga fitur Dolby Vision dan kecerahan hingga 1800 nits serta udah dilapisi Corning Gorilla Glass Victus untuk fotografinya ada kamera utama 64MP berfitur OIS ultrawide 8MP dan makro 2MP ada pun kamera selfie nya 16MP yang bisa merekam video hingga resolusi 1080p 60fps sementara perekaman video kamera utamanya bisa sampai 4K 30 dan juga 1080p 60fps untuk dayanya sendiri pakai baterai 5100mAh dan pengisian daya turbo 67W yang diklaim dapat mengisi penuh dalam waktu 44 menit aja sementara yang mesti diperhatikan adalah terkait tidak adanya slot kartu SD dan keluar dari box masih pakai Android 13 namun untungnya dapat jaminan update 3 kali berikut ini spesifikasi dan harganya jadi itulah 7 HP 3 jutaan keluaran terbaru tahun 2024 yang worth it dibeli kalau kamu pengen dibuatkan rekomendasi lainnya bisa banget langsung aja komen di bawah ya guys sekian video kali ini terima kasih yang udah nonton dan like semoga bermanfaat jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga supaya kamu tidak ketinggalan rekomendasi HP lain setiap harinya sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih